Pemirsa setelah 6 kepala daerah berkomitmen Terkait jumlah tonas sesampah, Bumur Jabar Ridwan Kamil pun memastikan TPPAS Legok Nangka beroperasi mulai tahun 2023 Operasional tersebut seiring dengan akan ditutupnya TPA Sarimukti Ridwan Kamil pun meminta agar 6 kepala daerah tersebut sepakat mengelola TPPAS Legok Nangka secara persamaan 6 kepala daerah yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Semedang, dan Garut Akhirnya berkomitmen terkait jumlah tonas sesampah yang dapat menuhi perhitungan keekonomian proyek Legok Nangka beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan komitmen tersebut penting agar subsidi 1,7 triliun rupiah dari Kementerian Keuangan turun Dan sampah yang sudah diolah dapat memberi nilai ekonomis Kami alhamdulillah masuk ke finalisasi lelang Legok Nangka Sudah ada komitmen dari daerah-daerah yang jumlahnya 6 ya Untuk memberikan komitmen jumlah tonas sesampah Yang akhirnya memenuhi keekonomian dari proyek Legok Nangka ini Karena kalau tidak masuk ke ekonomiannya Maka asumsi di 1,7 triliun dari Kementerian Keuangan gak bisa turun kan Alhamdulillah tadi tanah tangani Pak Odin hadir, Pak Wali Kota Cimai hadir Semua hadir ada 2 diwakili dari sepedang Tapi intinya kita akan berkontos Ridwan Kamil pun memastikan 6 daerah tersebut dapat membuang sampahnya ke TPPAS Regional Legok Nangka Mulai 2023 seiring dengan ditutupnya TPA Sari Mukti Dirinya pun meminta agar 6 kepala daerah tersebut sepakat Mengelola TPPAS Legok Nangka secara bersamaan Budi Hartati, Bandung TV